Jaya terkait klarifikasi masalah di Petamburan. Saya akan memberikan keterangan, fakta dan data, apa adanya sejauh yang saya ketahui, sesuai dengan peraturan perundang-undangan ketentuan yang ada. Jadi tidak ada yang saya tambahkan dan juga tidak ada yang saya kurangi. Mudah-mudahan keterangan saya bisa memberi manfaat, memberikan kejelasan, sehingga terang-benerang apa yang diharapkan semua pihak secara adil, secara proporsional. Untuk klarifikasi ini, berapa berkas yang disiapkan, Pak? Ya, berkas yang disiapkan ya biasanya peraturan saja, pergub dan lain-lain, kegub dan sebagainya. Peraturan perundang-undang sudah ada, staf sudah bawa, berkas-berkas yang diminta. Pak, klarifikasi ini hanya untuk di Petamburan atau di Tepet juga? Ya, yang di ini undangannya Petamburan, ya nanti kita akan memberikan. Apapun nanti yang ditanya, apapun, mau yang dimana, kapanpun, kita akan memberikan keterangan. Prinsipnya saya sebagai warga negara harus memenuhi tugas dan kewajiban saya, diantaranya memenuhi undangan, klarifikasi atau undangan lainnya. Ya, terkait penolakan dan repitan dari warga negara, itu kan ada peraturan daerah nomor 2 tahun 2020. Ya, terkait dengan swab, memang ada ketentuan di Perda, tidak boleh menolak, ya termasuk di vaksin juga tidak boleh, itu ada aturan dendanya maksimal sampai 5 juta, bahkan kalau ada tindakan kekerasan bisa sampai 7 juta, ya. Nanti kita akan terus, dari pihak kami, Pemprov, Dinkes, akan terus berupaya agar seluruh masyarakat yang ada dalam kerumunan, yang berpotensi, ada gejala dan sebagainya, terpapar virus corona, kita minta agar melakukan tes swab. Tes swab bisa dilakukan oleh siapa saja, oleh pihak kami bisa, kami siap membantu, puskesmas, rumah sakit, daerah, kemudian juga bisa dibantu pihak lain, seperti Polda, Kodam ingin membantu, tentu kami terima kasih, dan juga organisasi lainnya boleh membantu, atau dilakukan secara swadaya, mandiri, oleh organisasi ormas, atau pihak-pihak tertentu, boleh saja. Yang penting, lakukan swab untuk memastikan keamanan, keselamatan dirinya, keluarganya, lingkungannya, dan kita semua. Jadi kita minta semuanya bantu dan tahan. Kalau misalnya sudah ada 80 yang positif, Pak, dari kerumunan itu, tanggapan? Ya, semua yang positif akan dilakukan kontak tracing dan treatment. Ya, prinsipnya kita minta bahwa masyarakat untuk lebih disiplin, patuh, dan taat. Cukup ya? Cukup, 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 cukup. Hah? Cukup, cukup, cukup. Kenapa? Penerapanan itu gimana? Nah, ya, penerapan ya, Pak. Penerapan aturannya, RKPRD sendiri, Pak. Ya, nanti diatur, ada nanti, ada ketentuannya. Nanti akan ada pihak dari DINKAS, Satpol PP, yang mengatur penerapan daripada PERDA, ya. Ini belum ya, Pak? Terima kasih, ya. Terima kasih, ya, Pak. Terima kasih, ya. 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 Halo, selamat siang, saudara. Anda baru saja menyaksikan keterangan pers dari Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria. Terkait dengan pemeriksaannya hari ini di Polda Metro Jaya, ada dugaan kerumunan di kawasan Petamburan di acara Front Pembela Islam. Riza Patria tadi menyebut akan membelikan klarifikasi sesuai fakta dan juga data yang ia punya. Kita akan masih nanti menantikan hasil pemeriksaan dari Ahmad Riza Patria di Polda Metro Jaya. Dan inilah kompas yang selanjutnya.